Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel kami, channel Gumbur Abis Pada hari ini kita akan menyambung ya Menyambung baut ini nih Menyambung baut spion yang patah tuh Kelihatan gak ya Bukan bautnya, tapi dudukannya nih Dudukannya itu patah Ini untuk patahannya ini nih Ini untuk patahannya, untuk sambungannya Jadi awalnya seperti ini nih, teman-teman nih Nah, di parkiran Motor ini standarnya gak seimbang ya Jatuh, jatuh sendiri maksudnya Ketika standar jatuh sendiri, motornya tuh terbuling Karena standarnya amblas ya Jadi tanahnya itu gak rata ya Di parkiran itu Yang satunya menginjak batu Yang sebelah kanannya menginjak tanah Yang tanahnya itu amblas ya teman-teman Makanya jatuhnya ke kanan Dan saat jatuh ya Saat jatuh ke kanan Yang pertama kali menjadi tumpuan adalah spion ini Spion sebelah kanan ya Dan saking kuatnya Tidak terbuka seperti ini ya Tapi patah dengan dudukan yang ada di bawah ini nih Nah ini dudukannya, ini pasangannya Tuh, di bawah Kelihatan gak? Untuk patahannya, tuh Oke, kita akan sambung Tapi tidak menggunakan las Karena ini lasnya juga berbeda materialnya Jadi tidak mungkin menggunakan Las besi ya Bisa disambung lagi Seperti ini ya Tanpa las ya Nanti tanpa di las ya Kita menggunakan lem Besi dekston Kita buka dulu dekstonnya Kita buka dulu untuk Lemnya ya Oke Ini ada hologramnya ya Dan disini tidak ada Keterangan 5 menitnya ya Tidak ada keterangan 5 menit Oke, gak apa-apa Karena ini juga udah sore Sampai 5 jam ya Kalau 5 menit Yang disininya ada 5 menit Begitu tempel 5 menit langsung kering dia ya Walaupun sebenarnya Walaupun disitu tertulisnya 5 menit Pasti dia akan menunggu selama 1 jam Nah, yang ini tidak ada 5 menitnya Tapi bisa dipergunakan ya Karena berhubung ini sudah sore Nanti tempelkan sore lemnya Nah, nginap dulu semua leman Dan kita akan pasangkan Baut patahannya Ya, baut patahan ininya Di pagi hari Oke, kira-kira 8 jam lah Ya, 8 jaman lah Kira-kira begitu Dari sore sampai ke pagi Kita akan buka untuk Seluruh baut yang ada di Atasnya ya Dibuka semuanya Untuk Skrup-skrupnya ya Kita akan buka dulu Nah, ini sudah terbuka Sudah terlepas Oke Lalu kita tarik Pelan-pelan Nah, ini Terlepas Setelah terlepas Kita akan membuka Baut yang koper belakang ya Kita akan membuka skrup Untuk penahan koper belakang Nanti kespion juga kita akan buka Kita lanjut lagi ya Kita lanjut pasangnya Ini pasangannya ya Ini Kalaupun dia diganti Dia harus sepasang dengan Master remnya ya Seperti ini Ini patahannya Dan kita akan campurkan ya Ini ada cara pemakaiannya Dia akan mengeras dalam 2 jam Namun untuk hasil maksimal Dia harus 12 jam Dan baru akan mendapatkan hasil yang benar-benar Daya dekat yang kuat yang maksimal Oke, 12 jam nih ya Dari pagi sampai Dari sore ini sampai Pagi nanti jangan dipakai dulu Oke, kita Kita akan campurkan Bagiannya 1 banding 1 ya Oke, kita akan campurkan Ini ada pengaduknya Kita akan campurkan disini saja ya Di kertas ini Ini ada Lubangnya disini Kita lubangi dulu Oke Sudah ya Lalu yang ini pun Kita lubangi juga Oke Ini sudah keluar Lalu kita sambungkan Lalu kita aduk Oke Bagiannya ada sama ya Oke Di kira-kira saja Kalau sudah kita tutup Nanti mengering Kita tutup Oke Sini ya Sudah ini Lalu aduk Lalu aduk Sampai benar-benar aduk Kita aduk-aduk Terima kasih telah menonton oke sudah kalis nih ya nih sudah kalis jangan lama-lama ngaduknya kurang lebih satu sampai dua menit ya jangan lama-lama oke nih sudah kalis sudah teraduk kita akan tempelkan yang pertama di patahannya ya di patahannya kita tempelkan dulu nih seperti ini tuh oke seperti ini ini sudah oke lalu kita beri juga disininya di apa namanya di tempat patahannya ataupun didudukan yang patahannya ini oke belum ada nah ini ya dari sini juga sudah banyak nih simpan dulu di sini ini kan dibawahnya agak kasar ya ini menguntungkan kita ya nih udah jangan kebanyakan oke kita simpan dulu kita fokus ke sini sesuai dengan patahan yang terjadi sebelumnya ya jadi posisinya di sebelah sini oke ini seperti ini ya lalu kita tinggal rapikan pinggirannya ya kita rapikan nih pinggirannya kita rapikan supaya nempel ya kalau sudah begini kita tinggal rapikan saja ya ini nih ya kita rapikan semuanya karena tujuannya merekatkan bagian ini dengan bagian ini jadi kita rekatkan semaksimal mungkin ratakan oke ini sudah rata ya sudah rapi ini dia nih sudah rapi ya di sekelilingnya nih gak apa-apa agak sedikit tebal karena nanti biar mengeras ya karena ini perangkatnya bukan hanya di dalam yang menyambung juga di luarnya juga di sekitar menampang baut ini ya oke pastikan tidak ada yang menempel di selah-selah pertemuan ini ya ini sudah tidak ada yang menempel maksudnya ketika akan membuka ataupun mengganti master lem dia masih bisa dibuka disini dibuka dari kunci L nya dan dia masih bisa terlepas saya sudah cek ini sudah terbebas dari angkatannya dan juga tidak ada yang menempel di stang oke kita tunggu selama 6 jam besok pagi kita akan lihat hasilnya oke dan ini hasilnya ya teman-teman ini sudah saya pasang lagi ini sudah kuat ya ini hari kedua nih dari pemasangan walaupun di keterangannya lemnya itu tertuliskan maksimal 6 jam ya waktu keringnya dia akan mengering dalam waktu 2 jam tapi maksimal akan kering itu setelah didiamkan selama 6 jam nah ini saya bukan 6 jam lagi ya tapi 2 hari biar lebih kuat ya ini seperti ini kita akan pasang untuk spionnya ya ini yang kita akan pasang disini kita akan lihat kekuatannya ya kita lihat kekuatannya kita masukin dulu kanannya sebelah kanan jadi masukin muternya ke apa namanya ke kiri ya ke sini ya muternya ke kiri muternya ke kiri bukan kita pasang ini pelan-pelan yang penting masuk ini oke seperti itu kira-kira 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 ke situ ya nih posisinya lalu kita kencangkan untuk baut ininya ke bawah ya oke ya kuat ya untuk spionnya oke untuk spionnya ya ini untuk klaimnya ya lihat oke untuk klaimnya terlihat ya walaupun terlihat dia lumayan rapi ya karena dia berada di samping kiri kanannya dan juga bawahnya ya ini disini tertutupi oleh cover daripada stangnya ya tuh walaupun di sini ada lemnya ya kelihatan tuh di pinggirnya ya ada lemnya tapi dia tidak terlalu terlihat karena tertutup oleh cover daripada stangnya oke begitu ya cara mengatasinya hanya menggunakan lem ya hanya menggunakan lem lem besi ya lem besi dekstone jadi tanpa pore tanpa las dan juga tanpa ribet ya hanya membutuhkan kesabatan saja disini ya hanya membutuhkan kurang lebih satu harian ya kalau saya sengaja ini memasangnya dua harian ya supaya lebih kuat lagi oke jadi sekarang spionnya sudah terpisang lagi dua-duanya jadi spionnya tetap berfungsi secara seperti semula oke demikian solusinya jika teman-teman suka dengan videonya silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk channelnya dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.